Ketua Utama Habib Alawi bin Sagaf bin Muhammad Al-Jufri menyaksikan pelantikan pengurus Komisariat Daerah alias Komda Al-Hayraat, Kebupaten Sigi Masa Khidmat 2022-2027, pengangkatan dan pengesahan komposisi, serta personalia Komda Al-Hayraat, Kebupaten Sigi berdasarkan SK Ketua Utama Al-Hayraat tahun 2022. Perlantikan bertepatan di Aula Kantor Desa Binangga, Kejambatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis 15 Desember kemarin. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Mosalam, reporter dari Tribun Palu yang akan memberikan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan, rekan, dia, dan tribuner sekalian. Dapat kami informasikan, Ketua Utama Habib Alawi bin Sagaf bin Muhammad Al-Jufri menyaksikan pelantikan pengurus Komisariat Daerah alias Komda Al-Hayraat, Kebupaten Sigi Masa Khidmat 2022-2027. Pengangkatan dan pengesahan komposisi, serta personalia Komda Al-Hayraat Sigi berdasarkan SK Ketua Utama Al-Hayraat, nomor 316, Garing A, Strip 3, Garing KUT 2022. Pelantikan itu bertempat di Aula Kantor Desa Binangga, Kejambatan Marawola, Kompeten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis sore kemarin. Kemudian tema pelantikan itu adalah mengaktualisasikan apaktilas pendiri Al-Hayraat, Habib Syed Idrus bin Salim Al-Jufri. Komda Al-Hayraat saat ini dipimpin oleh Yahya Iyalandua. Ketua Utama Al-Hayraat Habib Al-Hayraat bin Sagaf bin Muhammad Al-Jufri mengatakan agar pengurus Komda Al-Hayraat Sigi senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah. Habib Al-Hayraat berpesan kepada pengurus Komda Al-Hayraat Kabupaten Sigi untuk memiliki sifat kearifan dan loyalitas. Pengurus Komda Al-Hayraat harus memiliki sifat kearifan sebab dengan itu dapat menemukan akar suatu masalah dan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Serta sifat loyalitas ini terlihat pada saat pengurus Komda Al-Hayraat terpilih. Maka otomatis harus bisa menghadirkan sifat loyalitas itu sendiri. Kemudian Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata menuturkan pengurus Komda Al-Hayraat Kabupaten Sigi untuk mampu membangun suksesiana dialogis dan demokratis dengan tetap menjunjung tinggi semangat bersamaan, persatuan, dan kesatuan. Sehingga keputusan mengenai perkara apapun merupakan pencerminan aspirasi dan keinginan umat. Dengan demikian potensi konflik internet dalam organisasi dapat diminimalisir dan tentunya sebagai organisasi Islam. Al-Hayraat dalam perjalanannya akan tetap mengikuti jejak pada pendahulu yang memiliki idealisme tinggi, dedikasi, dan perjuangan terhadap bangsa dan negara serta senantiasa berinovasi dengan kondisi sosial, psikologis masyarakat namun tetap berpegang teguh pada kemudian ajaran Islam. Hadir dalam pelantikan Komda Al-Hayraat Sigi seperti Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, Ketua DPRD Sigi Muhammad Rizal Ingenai, Ketua Utama Al-Hayraat Habib Alwi bin Saggaf bin Muhammad Al-Jufri, Kapolsek Marawola Ibtu Aditya. Dan untuk susunan personalia pengurus Komda Al-Hayraat Sigi itu dipimpin oleh Komisaris Yahya Ahlan II, kemudian asisten satu administrasi Masrun Maksuna, untuk asisten dua organisasi Muhammad Aqib Ponulele, asisten tiga bidang pendidikan yaitu Ahlan, sementara asisten empat bagian dakwa itu Sofian, kemudian dengan Sekretaris Maud Mawzi dan Bendahara Ratna. Baik, terima kasih Rekan Bos Salam untuk informasi Anda, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan keterangan dari Ketua Utama Al-Hayraat Habib Alwi bin Saggaf bin Muhammad Al-Jufri selengkapnya. Hal-hal penting, satu di antaranya hal penting itu kita bisa menemukan akar masalah yang ada di bayah kita atau di dalam struktur kita atau yang terjadi di tempat yang kita ingin ingin lakukan satu keputusan. Tidak hanya di situ, kita pun bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Jadi sepat kearifan ini tidak hanya menemukan akar masalah, namun juga bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, loyalitas. Sifat loyalitas ini terlihat saat kita dipilih, otomatis kita harus bisa menghadirkan sifat loyalitas itu sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!